Cerita acara nomor 218-PL.01.08-BA-05-2024 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Haji Anies Rasid Baswedan, PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaymin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 3 Haji Ganjar Pranowo SAMIP dan Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Kedua, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218 garis miring PL titik 01.08 strip BA garis miring 05 garis miring 2024 tentang pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri atas perulian suara sah Parti Politik Peserta Pemilu pada 84 daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 dan total perulian suara Parti Politik Peserta Pemilu secara nasional dengan perincian nomor urut 1 住 di perintah Terima kasih. 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 Ketujuh. Keputusan ini mulai berlaku. Pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasil Masyari ditanggat tangani. Demikian tadi pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Terima kasih. Kepada jajaran penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan di tingkat TPS, baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu. Dan juga para petugas pemutahiran daftar pemilih, baik di dalam maupun luar negeri, dan juga teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri. Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras kerjasama kita dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2024 ini. Demikian juga kepada peserta pemilu, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita. Dan tentu saja kami mohon maaf sekiranya ada layanan-layanan, ada tutur kata, ada tindakan yang kurang berkenan selama kita dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, para pemilih, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi mulai dari awal kegiatan pemilu 2024 ini dan juga partisipasi kehadiran pada hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024 dengan memberikan suara kepada pasangan calon pilihan-pilihan rakyat dan juga kepada partai politik, calon-calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan Kabupaten Kota. Demikian juga yang telah memberikan suara kepada calon-calon anggota DPD, perwakilan DPD di masing-masing provinsi. Dengan demikian, harapan rakyat kepada para pemimpin dan kepada para wakil yang telah diberikan mandat melalui suara-suara akan kita jaga bersama-sama dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, partisipasi, kerjasama Bapak-Ibu ser sekalian dan tidak lupa teman-teman jurnalis yang setia meliput kegiatan pemilu. Apakah di kantor KPU Pusat, kantor KPU Provinsi, Kabupaten Kota, maupun di kantor-kantor Bawaslu, di pusat sampai Kabupaten Kota, dan meliput sampai di tingkat TPS. Kita semua sudah berikhtiar sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk melayani pemilih, untuk melayani peserta pemilu. Termasuk kami juga berusaha untuk setransparan mungkin, sejujur mungkin, dan bertanggung jawab sebaik mungkin dalam penyelenggaraan pemilu ini. Mungkin akan menjadi catatan sejarah, sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu yang pernah kita laksanakan, baru pada tahun 2024 ini rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kota, di tingkat Provinsi, dan di tingkat pusat disiarkan live streaming. Semuanya bisa menyaksikan bagaimana suara itu dihitung, di rekapitulasi, mulai dari tingkat TPS, kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, dan di tingkat pusat. Demikian juga kita juga sama-sama memperhatikan warga kita, pemilih kita, rakyat kita aktif, memonitor, memantau, mendokumentasikan. Apakah itu dengan mencatat, apakah itu dengan memfoto, apakah itu dengan memvideokan dengan berbagai platform media sosial dan diunggah di mana-mana, ini sebagai bentuk partisipasi yang luar biasa, sebagai ihtiar rakyat pemilih kita untuk bersama-sama menjaga keaslian pilihan rakyat yang telah diberikan di TPS masing-masing. Dengan demikian, maka kegiatan pemilu dalam rangka sampai dengan penetapan hasil dalam arti perluan suara sudah selesai. Dan selanjutnya nanti kita secara bertahap akan melanjutkan kegiatan untuk penetapan hasil pemilu dalam arti yang lain, yaitu perluan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR RI, DPR di Provinsi, Kabupaten Kota, calon terpilih DPD, dan juga penetapan pasangan calon terpilih. Presiden dan Wakil Presiden, setelah nanti kita mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi, apakah ada perkara-perkara yang diregister untuk masuk dalam sengketa kepemiluan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada malam yang baru kah di bulan Ramadan ini.